terakhir nanti setelah dikukus kita bisa pakai esen tenggiri dan nanti untuk ngaduknya juga kita bisa memakai sandbel atau katsu Oke teman-teman semua hari ini kita akan membuat umpan pancing yang biasa dipakai di dalam lomba-lomba pemancingan atau harian ini biasa pertama-tama kita siapkan taikin ya terus juga umpan pelet ikan mas susu dan kau ini ada ebi gitu biasa kita pakai untuk kejunya bisa kita pakai nabati dan juga buat biasa keroto ya ini biasa nanti ini kita sudah siapkan air ya boleh pakai air hangat atau air dingin juga boleh ini kita buka saja ini saya beli sekitar 7.000-an lah ya atau bisa kita beli kalau kita buka sama-sama kalau di tempat teman-teman ya harganya mungkin bisa lebih murah atau bisa juga lebih mahal ini yang namanya keroto ini lumayan banyak kalau disini harga 7000 ini kita rendam saja karena biasanya keroto masih ada semacam pakai bahan pengawet atau apa kita rendam nanti kita buang airnya Oke kita rendam sekitar satu jam saja itu kita siapkan HD ya HD ini kau di tempat teman-teman mungkin adek namanya kau cepat kita ini Pak ikin tahu biasa ini campuran dari singkong atau setelah setelah pohon kita masukkan saja secukupnya setelah itu kita masukkan air panas kita masukkan air panas kita aduk hingga rata ini udah mulai rata kita masukkan air kembali oke kita aduk hingga benar-benar cair seperti ini benar-benar cair setelah itu kita masukkan susu kita masukkan susu lalu kita aduk hingga rata nah ini sudah mulai rata hingga benar-benar kalis ya atau nah seperti ini oke itu teman-teman bisa pakai pelet gitu ada beberapa di empang pemancingan kita buka saja itu tidak memperbolehkan memakai pelet tapi biasanya banyak juga memakai tapi ini kita pakai hanya sekitar 10% 10% ya atau 20% dari umpan yang akan kita pakai karena biasa ikan-ikan itu memakai pelet ya kalau di sebuah peternakan ikan oke kita aduk lagi hingga rata ini tidak akan terlihat umpan peletnya nah ini akan seperti umpan putih biasa tapi ini wajib dipakai untuk mengiuti lomba-lomba atau pemancingan hargan oke sepertinya ini perlu kita tambahkan air lagi nah kita aduk lagi hingga rata nah kita aduk lagi hingga rata kembali ini kita pakai adek nabati yaitu rasa keju jadi kita masukkan jadi kita masukkan setelah kita hancur-hancurkan kita masukkan ke dalam umpan tersebut ini kita aduk hingga rata airnya ini kurang kita tambahkan jadi nggak usah ragu-ragu kita masukkan kita masukkan nanti umpan ini akan kita fokus nah seperti ini teman-teman setelah itu masukkan telur ayam telur ayam atau telur bebek juga lebih bagus lebih amis kita cukup memakai telur ayam saja atau kita aduk-aduk hingga rata nah seperti ini ini udah rata nanti kita tambahkan eh pelet susu ya masukkan saja pelet susu yaitu pelet umpan ikan emas lalu kita aduk hingga rata nanti setelah itu ini akan kita kukus setelah kita kukus nanti terakhir kita tambahkan dehonya oke kita aduk-aduk dulu itu hingga benar-benar rata ini tadi kita masukkan pelet situ ini tidak akan terlihat di empang pemancingan ya teman-teman bisa tambahkan lagi pelet gitu lagi untuk umpan biasa yang dipakai untuk peternakan ikan emas yang terakhir kita pakai kerotok yang tadi sudah kita rendam dan sudah kita tiriskan oke kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar rata kita tambahkan lagi ini peletnya bisa pakai pelet 781 atau pelet gitu agar nanti ikan lebih nah lebih gelap ya untuk makan umpan kita oke kita aduk-aduk hingga rata seperti ini teman-teman nanti kita masukkan ke dalam plastik oke kita masukkan umpan tersebut ke dalam plastik alas 2 2 3 2 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 10 2 5 6 6 5 6 6 nah seperti ini kita buang itunya ya teman-teman angin nanti untuk kita hukus untuk mengukus seperti ini kita buang anginnya kita pegang disini kita seperti ini nanti kita ikat dengan tali atau dengan karet Oke seperti ini dibuang dulu anginnya selamat menikmati kita kembalikan jadi kita bisa buat dua kantung kita keluarkan dulu udaranya kita ikat di ujungnya nah seperti ini oke kita siap untuk merebus umpan ini bagi teman teman yang mau mengetahui atau mau terus mengikuti tutorial pembuatan umpan ikan untuk lomba-lomba atau umpan harian silahkan saja ini biasa dipakai dalam sebuah lomba-lomba pemancingan ya nanti setelah itu kita akan kukus umpan ini setelah itu kita akan berikan untuk di empang ya ini jangan banyak-banyak untuk memakai esen yaitu cukup satu tetes saja karena kalau kebanyakan ikan itu akan lari